Welcome to my channel, Alinsky Cell Halo guys, welcome to my channel, Alinsky Cell Kita kedatangan handphone dari customer kita Dengan tipe handphone, Infinix Hot 11 Play Dengan kondisi layar LCD handphonenya, blank Ini akibat jatuh dari customer kita Dan, customer kita request untuk ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi handphonenya Pertama-tama kita mengeluarkan slot SIM card-nya Selanjutnya, kita membuka kesing belakang dari handphonenya Harus hati-hati dalam membuka kesing belakang ini ya Karena ada fleksibel dari soket fingerprint atau sidik jari Selanjutnya, kita buka baut satu per satu dari penutup mesin handphonenya Dan juga baut pada penutup papan charger handphone Lalu, kita lepaskan soket dari fleksibel fingerprint atau sidik jari Kemudian, kita lepaskan penutup dari mesin handphonenya Dan juga kita lepaskan penutup dari papan charger handphonenya juga ya Selanjutnya, kita coba lepaskan beberapa soket Soket baterai, soket fleksibel LCD Dan beberapa soket fleksibel lainnya Kemudian, kita coba lepaskan baterai handphonenya Dengan menggunakan congkelan LCD Lalu, kita menggunakan bantuan blower Untuk melelehkan lem pada LCD dan juga frame handphonenya Supaya kita mudah melepaskan LCD pada framenya Selanjutnya, kita coba congkel LCD Dengan menggunakan congkelan LCD Kita lepaskan LCD secara pelan-pelan saja pada framenya Karena dapat pecah touchscreen LCD-nya Karena masih keras lem LCD-nya Dan juga harus berhati-hati dan santai saja Selanjutnya, kita membersihkan sisa-sisa lem pada frame handphonenya Dengan menggunakan obeng minus dan juga sikat gigi Untuk membersihkan debu-debu Nah, ini LCD baru dari handphone ini ya Kita coba melepaskan stiker Dan juga plastik Supaya LCD-nya saat dipasang pada framenya Rata dan presisi Supaya tidak akan tinggi sebelah LCD-nya Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita pasang lem LCD pada frame handphonenya Kita pasang lem pada tempat dudukan LCD di framenya Kemudian, langsung saja kita pasang LCD baru pada frame handphonenya Kita rapikan posisi LCD-nya Supaya rata dan presisi Kita coba erat-erat handphonenya dengan pelan-pelan saja Supaya LCD dan framenya dapat menyatu Selanjutnya, kita coba lilitkan karet gelang pada handphonenya Tujuannya Tujuannya, supaya LCD dan framenya dapat menyatu dengan lem Kemudian, kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit Untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame pada handphonenya Oke, langsung saja video ini saya percepat saja ya Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang Dan, setelah 15 menit kita menunggu tadi Untuk pengeringan lem Maka, selanjutnya kita lepaskan lagi karet gelang satu persatu pada handphonenya Kemudian, kita pasang soket fleksibel LCD Soket penghubung papan charger Dan juga soket lainnya Selanjutnya, kita lepaskan lagi karet gelang satu persatu pada handphonenya Selanjutnya, kita lepaskan lagi karet gelang satu persatu pada handphonenya Selanjutnya, kita pasang baterai handphonenya Dan, jangan lupa untuk pasang soket baterainya Lalu, kita coba tekan tombol power handphone Untuk memastikan apakah handphone hidup atau masih belum on Kemudian, kita pasang penutup dari papan charger Selanjutnya, kita pasang penutup dari papan mesin handphonenya Lalu, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup papan mesin Dan juga pada penutup papan charger Selanjutnya, kita pasang soket dari fleksibel fingerprint atau sidik jari Kemudian, kita pasang kesing belakang dari penutup handphonenya Sambil di erat-erat kesing belakang dari handphonenya Supaya rata dan rapi Dan, terakhir Kita pasang kembali swap sim card-nya pada handphonenya Oke, demikian tutorial dari Alinsky Cell Salam satu solder Salam teknisinias Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!